Intro Selamat malam pemirsa dirumah selamat malam rooftopers Luar biasa semangatnya tepuk tangan dulu dong buat kita-kita yang keren banget Malam ini aku sendiri biasanya aku ditemenin sama cowok ganteng kemana ya kok Kalau misalnya jalan kemana-mana itu mesti ada aku Iya maaf ya Iya gak apa-apa Aku dengerin aku Hai Ariel Tantung Halo Halo Kenapa sih Kamu dari mana Aku mau ceritain Kamu ceritain Aku mau cerita Ariel cerita penonton yang pada gerak loh Yang cerita penonton Oke Ariel Kamu dari mana sama Kamu dengerin ceritain Ariel nih Ariel kamu tuh dari mana kok bisa masuk kesini sama Gilang Aku tuh lagi jalan kesini tadi terus tiba-tiba ada orang ikutin aku terus di belakang Aku kan ketakutan Aku kan ketakutan Ada dia yang nolongin aku Dia bukan superhero ya Iya dong Dari tadi dia ketakutan Pas ketakutan aja dia memang Gilang sama aku Gilang kamu dimana tolong aku Tiba-tiba sekonjong-konjong aku Halo Adis Hei Jadi kamu belum cerita yang ikutin kamu tuh orangnya kayak apa sih Pokoknya badannya tuh tinggi Terus kerja terus rambutnya kayaknya agak sebenernya panjang terus di kuncir gitu Dikuncir gitu Kamu takut ya Aku takut banget tapi untung ada dia nih Ariel Lagi-lagi kamu jatuh ke pelukan yang salah Eh Lagi-lagi emang sebelum ini Sebelumnya kemana tuh Ariel Aku gak pernah kemana-mana Gak pernah kemana-mana Tapi Ariel ini luar biasa loh Kamu itu auranya Gimana ya bisa dibilang ya Coba Gilang sebagai pria Menilai Ariel Tatum seperti apa Aku ngerasa bahwa kamu itu punya seks pil yang luar biasa Terimakasih Eee Kamu cantik ya setuju ya Setuju Tapi Ariel Tatum ini juga kulitnya semakin tanning Karena ternyata Baru pulang dari Eropa selama 3 minggu Jalan-jalan sendirian Sendirian loh Sedih banget gak sih gue Lu sendirian banget Sendirian banget Gimana aja Ariel Aku ke Belanda Ke Ibiza sih yang paling keren banget Maksudnya yang lain kan biasa ya Ibiza tuh ternyata keren banget Ada pulau nyeberang dari Spanyol Tapi kamu emang Eee Karena Kamu itu Pergi kesana Karena kamu lagi Pengen melarikan diri dari kepenatan Atau memang lagi patah hati sih Patah hati sih Alhamdulillah Enggak tapi emang kemarin lagi jenuh banget Karena aku sempet stripping kan Oh iya Stripping banget Abis itu Dan lain-lainnya juga Abis itu pas bungkus ya udah sekalian aja Kalian jalan puas-puasin ya Mer Tapi selain kulitnya yang agak tanning Ada juga nih yang Berubah dari Ariel Apa? Kalau Jessica lihat ya penonton Mungkin di rumah bisa lihat Wajahnya Ariel makin cantik Dengan bibirnya semakin seksi Ya gak sih? Ya gak sih? Cukup Maaf 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 Jadi Ariel tatum jadi semakin tebal dan seksi Kalau boleh tau apa itu operasi atau apa? Enggak disini aku mau jelasin Aku gak pernah bohong orang Aku selalu jujur Aku pernah operasi Satu-satunya operasi yang aku lakukan adalah sedot lemak pipi Ya guys Karena pipi gue dulu gede banget Serius yang kayak badan gue sekecil apapun bibi gue tetep gede Tau gak sih ada orang yang tipe kayak gitu yang pipi tetep chubby Nah akhirnya gue melakukan sedot lemak Buckle fat removal itu namanya Jadi dia kayak ngeluarin lemak dalam pipi operasi Dari dalam rongga mulut Dari dalam rongga mulut dibikin sesetan gitu Terus dikeluarin terus dijahit lagi Itu doang Jadi bibir so far belum pernah diapa-apain Emang kayak Jadi ada satu hal namanya lip liner Lip liner Yang Jessica lihat juga nih Kalau secara nyata Itu emang gak ada terjadi apa-apa Cuma di Lipsticknya dikeluin gitu Digarisin di luar Garis bibir gitu Ini terniat lebih besar ya Volume nya lebih lebar Terus dikasih highlight juga diatasnya Jadi kayak lebih terlihat full gitu Cobain deh gilang yang nomor 39 Betul apa? Gue Gue takut ketemusan Oke Baik kalau begitu kita akan melihat sesuatu yang menarik juga Kita akan compare foto Ariel Tatum dengan Ariana Grande Yang katanya posenya itu mirip sama posenya Ariana Grande Nah ini dia fotonya pemirsa Ya Di foto ini banyak mencipir karena katanya ngikutin posenya Ariana Grande Tapi banyak juga yang bilang kamu nih di foto ini terlihat hot Kalau tanggapan kamu kalau ada komen-komen yang bilang Ariel seksi banget hot Kamu tuh rasanya gimana sih? Ya aku Alhamdulillah aja I mean kayak Dibilang seksi Seksi itu kan menarik ya Kalau misalnya orang bilang aku seperti itu berarti kan dalam kata lain mereka melihat aku menarik gitu Kalau misalnya emang itu tanggapan mereka ya gak apa-apa silahkan mereka punya hak untuk bertanggapan gitu Yang penting kita nyaman sama dia Yang penting aku suka foto itu I look good and then I posted Kalau kamu gak suka ya silahkan blog account saya Kamu bagus loh tapi loh maksudnya Apanya nih Di umur yang segini Kamu sudah bisa menyikapin dengan baik Ya Alhamdulillah aku dari SMP tuh Dari pertama kali aku pernah deket sama satu laki-laki lah Terus kayak banyak banget dengan bully-bully Jadi aku Alhamdulillah sampai detik ini Aku bukan tipe orang yang mikirin kata-kata orang gitu loh Kamu juga gak gampang terpancing? Gampang terpancing Alhamdulillah Oke Karena urusan kamu urusan kamu Karena if you happy from the inside Orang mau ngomong apa ya Ya udah terserah mereka gitu Ya aku setuju banget itu Ya kan? Ya Keren Tapi kalau misalnya kita lihat penampilan kamu mungkin memang ya namanya orang kan boleh aja ngomong Katanya dandanan kamu tuh kok lebih mature gitu daripada usianya gitu Itu aku akui Tapi itu kamu akui? Itu aku akui Dari aku SMP Aku emang seleranya bisa dibilang tua ya That's what people said Tua banget sih lo Iya I know right? Dan akhirnya kita Ya kan? Sumpah deh Sebaliknya seperti yang tadi gue omongin I'm happy this way Ngerti gak? Ini yang bikin gue bahagia Gue hidup bukan pengen bikin lo senang Bukan pengen bikin lo Oh pengen bikin lo puas ngeliat gue Ngerti gak? I live for myself And as long as I'm happy I think I'm okay with that Luar biasa Kita itu berpenampilan Punya gaya Punya mobil punya rumah Bukan untuk membuat orang lain itu senang Tapi untuk bikin kita sendiri bahagia Untuk diri kita sendiri Ini gak peduli sama omongan orang lain Dan satu lagi Dan satu lagi Dan satu lagi Mau lo mau seperti A Mau lo seperti B Semua orang Pasti tetep punya Akan punya tanggapan terhadap itu Setuju Ya kan? Jadi mendingan Melakukan yang bikin lo bahagia aja Kalau lo bahagia gak bahagia Pasti ya orang malah ngejudge gitu Tapi yang bikin kamu bisa berpikir kayak gini tuh Siapa sih? Ini keren banget loh Thank you Gak tau sih alhamdulillah I got it from God Anjel, you got it from pergaulan nih, mayoritas kelingkungan aku tuh mereka lebih gampang kepanasan Kalo aku yang di bully mereka yang emosinya tuh Cuma aku emang aku anaknya slow banget sih, sumpah deh Asli gila gua tuh kayak Eh lu kayak Gua juga jadi semakin penasaran banget nih sama isi-isi sosmednya Ariel Tatum Sama kayaknya kayak pemirsa gitu Yaudah kalo emang lu nasirin, gue juga ninsirin jadi yang ini aja Ini dia, Miss Chosme. Itu di slow motion ya kan dia? Iya, kamu ketawa. Kamu kenapa nunduk juga? Ini bagus juga baju kamu loh. Jadi bajunya itu digunting-guntingin, ditempelin, ini roknya. Iya bener, terus ditempelin. Aku tadi jalan begini, soalnya aku minder. Kenapa? Jadi gak keliatan, kalau beda. Kalau keliatan buka aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Chosme dengan kekuatan Chosme. Semuanya ada jawabannya. Oke. Kalo lagunya? Emang dia ndel, ndel. Jahat banget sih kamu. Kamu jangan bikin Miss Chosme down dong. Ini udah down loh, jangan bikin down lagi. Oke Miss belum mau beda Chosme ya, tapi Miss mau tantang kalian di dalam Top Face. Oke. Baiklah. Miss akan memberikan clue di setiap segmen ya. Jadi silahkan pemirsa tebak siapakah dibalik cuplikan wajah tersebut ya. Dan clue yang pertama adalah, dia ini cowok ganteng. Masih remaja, dan lagi jadi idola banget sekarang kalo dari rambutnya ya. Udah ketebakan, kira-kira siapa. Emang siapa itu? Masa gak tau sih. Emang gak tau loh. Ya itu deh ya. Mungkin kalo memang masih belum tau ya siapa, tonton terus The Rooftop sampe abis. Karena Miss akan kasih clue nya di setiap segmen. Oke deh. Kirim jawabannya ke twitter kita, at The Rooftop 7 dengan hashtag RT7TopV1. Jangan lupa. Oke, terima kasih Mas Sobret, udah selesai? Udah. Untuk segmen ini, segmen berikutnya masih masuk lagi ya. Masih. Oke, Ariel Tatum kita akan nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap dengan si seksi Ariel Tatum. Maka jangan kemana-mana, stay di Rooftop. Terima kasih.